Hai baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya pemirsa di mcd podcast masih jami dari salam jauh dari desa untuk dunia bersama saya sebagai host pada malam hari ini Nani Ismail kalau sebelumnya kita sudah bahas di tema-tema sebelumnya kita sudah pernah bahas nih cara memilih jodoh maka pada malam hari ini kita akan membahas kafaah dalam rumah tangga masih tetap bersama narasumber kita ini Ustadz Karim baik Assalamualaikum Ustadz Karim bagaimana kabarnya Waalaikumsalam Mbak Nani Alhamdulillah kabarnya syukur dan sehat walafi Alhamdulillah Alhamdulillah Nah tema kita pada malam hari ini kan kafaah kafaah dalam rumah tangga nah kafaah sendiri itu pengertiannya apa sih Ustadz kan istilahnya masih asing ya teringat asing di teringat orang awam Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'duh para pemirsa kaum muslimin muslimat dimanapun jendengan berada kalau ditanya apa itu kafaah atau bahasa yang juga disebut kufu ya sekufu atau kafaah itu yang biasa banyak dibicarakan oleh orang artinya itu sendiri bisa kita arti artikan kalau dalam pikir itu memasalah sepadan sama satu frekuensi saling bisa saling cocok klik atau klop apa ya satu pemikiran satu visi saling menyesuaikan itu saling mengisi atau saling menerima sehingga mampu bekerja sama dengan baik nah itu kafaah itu jadi itu yang maksud kafaah itu ya begitu kalau hukum dari kafaah itu sendiri begini kafaah itu memang bukan termasuk rukun bukan termasuk syarat sah nikah juga bukan termasuk rukun dalam pernikahan kalau misalkan rukun dalam pernikahan ya ada ijab kobul dan seterusnya lah silahkan dibaca itu syarat sahnya juga ada itu terus kafaah posisinya dimana para ulama pikir sebenarnya beda pendapat tapi paling tidak kesimpulannya para para ulama fukaha ahli pikir itu menganjurkan bahwa kafaah itu sebuah keharusan meskipun bukan syarat bukan syarat atau bukan rukun tapi sangat dianjurkan kalau bahasa saya saya lebih setuju itu sebuah keharusan bagi dua orang yang akan menikah yang akan berumah tangga sebab bayangkan kalau orang mau bekerja sama tidak cocok poin-poin kerjasamanya itu lah mandanya jadi gak tahu hak kewajiban gak sadar apa namanya dia sebenarnya ingin percaya lah kok dia berbohong yang dipercaya itu itu kan enggak enggak nyambung nanti enggak jadi jalan rumah tangga itu jadi itu penting seperti fondasi bagi rumah kalau itu nggak ada kecocokan gimana rumah tangga mau dijalankan meskipun bukan rukun dan syarat tapi penting penting sebagai fondasi dalam rumah tangga nah karena posisinya tadi sangat penting ya saya dalam rumah tangga nah gambaran kafaah dalam pernikahan itu yang seperti eh sebagaimana saya saya apa istilahkan tadi saya menganggapnya kafaah dalam rumah tangga itu seperti kalau dua orang ingin bekerja sama dalam bisnis nah kafaah itu semat seperti poin-poin yang tertulis untuk kerjasama penjelasan hak dan kewajiban ini kepribadiannya tipe apa misalkan dia tipenya banyak cerita aktif banyak ngomong sedangkan misalkan yang calon suami pendiam apa namanya serius tapi dia memang mencari yang banyak ngomong banyak cerita itu itu contoh kafaah atau juga kafaah itu ini dari sini di keperibadian ya kafaah itu misalkan dia ada selaki-laki ingin ingin punya keinginan kalau istrinya misalkan seorang guru kebetulan dia bertemu dengan perempuan ya juga profesi guru entah itu di TPK entah itu di ngajar di sekolah jadi itu klop nanti jadi sesuai keinginannya begitu juga umpama calon guru menurut tadi dia ingin apa calon suaminya bukan sama-sama bukan guru misalkan ternyata dia katakanlah ya pengusaha wira swasta berarti ketemu dua orang itu klop itu kafaah saling apa ya poin-poin kliknya kecocokannya itu ada itu dari versi kalau pekerjaannya ya profesi belum lagi dari sisi misalkan karakter kalau tadi keperibadian misalkan kalau karakter dia orangnya tepat waktu sedangkan satunya calonnya itu lah kok sulit untuk tepat waktu kalau ini dipaksakan untuk menikah ya itu langkah awal untuk konflik dalam rumah tangga untuk hanya karena ingin segera menikah kemudian sembarang tapi bukan apa ya apa nanti ini ini penting jadi pemikiran untuk menyamakan frekuensi pemikiran tadi jadi poin-poin kalau kerjasamanya itu kalau dalam prosedur dua orang yang membangun usaha ya jadi jelas Oh yang saya cari ada di kamu yang kamu cari ada di saya itu jadi kalau tangan itu klop itu klip begini saling mengisi Oh itu kek kafaahnya itu kan sefrekuensi saling mengisi tapi tidak harus sama kan Oh tidak harus sama karena begini tidak mungkin dua manusia itu sama maka yang maka ayat Al-Qur'annya ada ayat antarodin min huma watasyawurin saling rela saling rido atas kepribadian atas akhlak atas karakternya masing-masing ya kalau nggak ngerima ya opo kan nggak mungkin jalan itu kerjasama watasyawurin saling bermusyawara saling bekerjasama jadi cocok dulu baru mengadakan kerjasama rumah tangga itu di hadis lain misalkan ida ja akum jika datang kepadamu seseorang kemudian apa watar bauna dinahu wakulu wakulu kahu kamu cocok klik dengan karakter atau kepribadiannya dengan sifat-sifatnya nikahkan ke anakmu itu dengan itu itu kata Nabi itu yang disebut kafa itu jadi kalau itu tentang prioritas karena begini kalau kita nyari jodoh itu tidak jelas yang kita cari kita prioritaskan itu biasanya sulit untuk menemukan jodoh kenapa karena orang itu tidak mungkin ideal misalkan pengennya itu ya mungkin tinggi besar ya putih kulitnya pekerjaannya keren gajinya bagus yang percaya yang perfeksionis lah seperti aktor-aktor Korea Korea misalkannya terperhatian memberi treatment yang bagus ya begitu itu yang hanya hanya ada di film-film yang di Korea-Korea itu dan seterusnya lah tapi di dunia nyata nggak seperti itu maka kita harus tahu prioritasnya jadi yang kamu dulukan itu cari sing sabar atau cari yang sing suki jadi kita tahu prioritasnya ternyata yang lebih saya butuhkan orang yang nggak papa lagak terlalu banyak uang tapi sing penting apa namanya hidup tapi yang lebih saya butuhkan sabarnya dan telatinnya dia ya nikah itu kalau ketemu orang yang memang sesuai prioritas kebutuhanmu prioritas keinginan kita kebutuh jadi hidup makanya harus punya prioritas mana yang harus yang meng kebutuhan pokok kebutuhan primer mana yang sekunder jadi kalau primernya karena saya suka sensitif Pak Ustadz suka marah-marah seingin cari yang sabar yang telatin ya carilah itu gak apa-apa lah kagak pati ganteng Pak Ustadz yang penting sabar telatin itu namanya orang tahu prioritas tapi kalau orang nggak tahu prioritas sing ganteng sing sabar ya kapan mau nikah kayak begitu nah itu nah kalau tadi gambaran kafa dalam pernikahan kan seperti itu nggak Ustadz nah apakah kafa ini berada di awal pernikahan atau eh dalam proses yang kita jalani dalam suatu pernikahan itu ditemukan dua-duanya sebelum dia melakukan akar nikah jadi sebelum nih atau sejak dia mulai pernikahan jadi di awal dan proses menjalankan rumah tangga itu dua-duanya karena kafa itu dinamis terus terus berkembang mungkin kalau di awal mengenalnya bisa jadi hanya lima puluh persen mengenal kepribadiannya karakternya dia telatan apa tidak dia kalau tanggung jawab awalnya seberapa persen sih tanggung jawab udah sabar Pak Ustadz ya tapi orang punya prosentase sabarnya 70 setelah nikah jadi 50 jadi berapa prosentase layak dia termasuk orang sabar tapi kan prosentasinya beda Hai kadang kalau orang sabar sih kondisi ideal kok tapi kalau sudah capek kalau sudah nggak punya uang bisa jadi orang-orang sabar sabar sih orangnya tapi kalau sudah dikongkong-kongkoni terus ya dimarahi bisa jadi orang itu nggak sabar maka kafa itu kalau ditanya apakah di awal atau sebelum menikah atau pas proses pernikahan itu saya jawab dua-duanya di awal ketemu yang klik maka kata Nabi jika datang kepadamu watarbawna dinahu wakulokahu engkau cocok dengan apa agama karakternya kepribadiannya Faza Wijuh nikahkan kamu dia dengan dengan anakmu dan seterusnya itu kira-kira kafa jadi di awal itu penting saat menjalankan rumah tangga juga penting karena itu tadi rumah tangga itu dinamis turun naik karena dihuni oleh makhluk hidup kadang capek kadang pernah merasa kecewa karena pengen sendiri padahal ya sudah berdua dalam rumah tangga orang menyebutnya sekarang me time saya ingin punya waktu sendiri istri sedangkan dia sudah gabbi gak gak segak mitemnya gak sesempurna dulu dia sudah punya anak dia sudah punya pasangan dia punya keluarga besar baik dari umpama suami atau istrinya itu sudah beda kalau tuntutan mitemnya ingin sama waktu dia single itu gak ketemu namanya nah kafa itu kecocokan terus beradaptasi maka kemampuan beradaptasi kemampuan saling rela kemampuan saling menerima terus mencocokkan terus membangun satu visi satu frekuensi dengan pasangan itu juga kafa nah saya kira itu kalau tadi posisinya kata Ustaz kafa itu di awal dan juga di proses pernikahan itu tadi nah cara untuk agar kafa ini tercapai itu kiat-kiatnya bagaimana sih eh sebagaimana ayat yang saya membacakan tadi antaro din min huma watashawurin dua pertama kamu belajarlah untuk saling menerima kekurangan kelebihan pasangan itu dulu dulu saya kira itu orangnya sabar Pak Ustaz lah kok setelah nikah kok marah-marah kok bisa jadi ada hal keinginan yang dia belum tersalurkan belum teraktualisasi coba berkomunikasi kalau dia memang punya kekurangan itu yang disebut antaro din belajarlah saling rela nerima ya itu butuh pengorbanan rumah tangga itu memang butuh pengorbanan saling mengalah saling nerima itu langkah-langkah untuk mencari kecocokan tapi kalau sama-sama sekarepnya sendiri nah itu maka pertama kalau tanya kiat-kiatnya saling rela atas kekurangan jadi latih diri kita untuk mencoba mengerti ya mengerti menerima kekurangan dan kelebihan pasangan menerima setelah saling ya tidak hanya istrinya tidak hanya suaminya tidak hanya salah satu dua-duanya harus belajar saling menerima kekurangan masing-masing setelah saling menerima baru itu watashawurin orang itu akan dua orang ini akan mudah saling bermusyawaroh membuat kesepakatan bekerja sama menjalankan rumah tangganya bagaimana yang dimakan tiap hari bagaimana ke depan tentang hari tua bagaimana anak-anak bagaimana rumah bagaimana keluarga besar nah itu baru bisa bekerja sama tapi kalau dari awal sudah sekarepnya sendiri gak mau nerima kekurangan pasang maunya yang ideal ya itu itu namanya orang yang gak dewasa cuma dia menikah saja berarti orang tanya harus menerima saling menerima saling dulu untuk itu harus berlatih berlatihnya ya di kalau ingin punya karakter saling nerima biasalah apa misalkan begini kalau awalnya mungkin masih di awal pernikahan saya dia dia sembarangan pak ustad kalau nyantol no baju pokoknya gak rapi dia pengennya rapi di rumah sedangkan pasangannya kemana-mana nyantol no gak tepat mungkin awal-awal sulit tapi cobalah ya pikirkan dulu terima itu pasanganmu karena kamu sudah nikah ya terus latih diri kita itu untuk apa menerima kenyataan itu sambil lalu gak bisa tak kamu nyantol no baju karena kalau rumah berantakan itu saya stres misalkan misalkan suaminya berantakan ngambil jemuran apa lipatan baju sembarangan misal sedangkan si istri sudah capek-capek itulah maksudnya jadi ya memang ya seni mengalah kalau bahasa orang tua kita itu berumah tangga itu seni mengalah ya itu penting nah kafa'ah ini apa bisa menjadi salah satu tangga untuk mencapai sakinah dalam rumah tangga ya karena kafa'ah itu tadi kecocokan klik klop satu frekuensi dan itu langkah awal agar kita mudah sakinah kalau ketemu kliknya saling nerimo dengan kekurangan masing-masing mudah bekerja sama klik yang saya cari ada di kamu yang kamu cari ada di saya itu kan nyaman berumah tangga nyaman itulah yang disebut sakinah atau bahagia nyaman bahagia jadi dia berumah nikah berumah tangga bukan menambah stres bukan menambah masalah tapi justru dia ayah paling tidak menemukan solusi menemukan orang yang bisa bertukar pikiran gimana menyelesaikan kalau tadi kan kita sudah bahasnya kafa'ah dalam pernikahan dalam rumah tangga nah sekarang bagi yang jomblo-jomblo apakah kafa'ah ini bisa mempermudah proses pencarian jodoh bisa kalau ditanyanya pertanyaannya begitu yang penting single jomblo itu jombloan jomblo wati singgilan singgilewati itu ya tahu prioritasnya sekali sekali lagi tidak ada manusia sempurna maka kata nabi i da ja akum ahadun tarbawna jika datang kepadamu kamu bertemu dengan orang kamu secara keperibadian cocok maksudnya yang kamu cari ada dia di dia karakternya juga kamu senangi dia ya dari jenis produktivitasnya tiap hari aktivitasnya juga kamu senang Dia suka Menerima Tidak sabar sedikit Kamu masih bisa menerima Fazawijuh nikahi dia Itu kata Nabi Jadi harus tahu prioritas Kalau tidak Ya itu sudah Nanti lama tidak menikah Karena terlalu banyak Misalkan seperti tadi Tinggi besar kulit kuning langsat keturunan ningrat Pekerjaan bagus Yang sabar Yang memberikan treatment yang bagus Ya itu kan hanya diada di film-film itu Terlalu banyak Intinya Mana yang lebih kamu butuhkan Nikahi dia Kalau ketemu dengan orang itu Kan sekarang lagi Trend Carilah pasangan yang sepadan Nah sepadan ini Apa juga termasuk KVA Terjemahan lain dari KVA itu sepadan Atau satu frekuensi Klik Atau klop Jadi kalau sepadan itu Mungkin Dua Dua tangan itu Begini ya Sama Klik itu juga Ini juga sepadan Jadi saling mengisi ini tadi Ini kan bolong-bolong tadi Mungkin ini kekurangannya pasang Tapi ini saling mengisi Itu juga klik Klop Sehingga mudah bekerja sama Jadi kuat Bisa juga sepadan itu begitu sama Sehingga mudah untuk nempel Nah itu pengertian Apa KVA Sepadan Atau klik Baik itu tadi Tentang Binjang kita tentang KVA Sebelum kita akhiri sesi Pada malam hari ini Case statement Dari Ustadz Karim Tentang KVA KVA dalam rumah tangga ini Oke Kalaupun KVA Itu bukan Termasuk Rukun Bukan termasuk syarat dan rukun Dalam pernikahan Tapi KVA itu Satu hal yang penting Dalam pernikahan Atau rumah tangga Juga pernikahan itu Juga KVA itu Penting Bagi orang yang sedang Menjadi jodoh Yang penting Kota kuncinya Dia tahu prioritas Mana yang lebih Kamu inginkan Apakah uang yang banyak Atau kepribadian yang bagus Tinggal cari Ya gak apa-apalah Setengah uangnya Tapi kepribadiannya Sangat cocok Kalau dua-duanya Ya silahkan cari Cari Kalau pengen dua-duanya Ya Tapi kan butuh pengorbanan Itulah kira-kira Saya kira itu Baik itu tadi Bincang kita tentang KVA dalam rumah tangga Terima kasih Ustaz Atas rumahnya Mudah-mudahan Bermanfaat Semoga bisa memberikan Manfaat bagi pemirsa Semua juga Saya pamit mundur diri Mohon maaf Apabila ada kekurangan Dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.